Intro Pemirsa Pemerintah Kabupaten Badung menggelar upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 dengan mengangkat tema Bersatu Bangun Bangsa di lapangan Pus Pembadung pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Kegiatan ini dipimpin oleh Bupati Kabupaten Badung Inyoman Giri Praste selaku Inspektur Upacara turut hadir DPRD Badung, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Badung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Badung serta para siswa dan siswi SMA-SMK Kabupaten Badung Dalam sambutannya, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainuddin Amali yang dibacakan oleh Inyoman Giri Praste menyampaikan dengan diangkatnya tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini yaitu Bersatu Bangun Bangsa memberikan pesan mendalam bahwa Bersatu Padu adalah harga mati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia Tema ini menjadi pengejauhan tahan nilai Agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang Ini pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 Ini adalah merupakan momentum yang luar biasa Bagaimana kita melihat perjuangan pemuda seanteru Nusantara untuk merumuskan pikiran dan melakukan gerakan sehingga tercapailah sebuah proklamasi kemerdekaan Karena saya paham bahwa pemuda adalah merupakan agen perubahan Sudah barang tentu perubahan yang lebih baik dari saat sekarang Sehingga saya tetap harus memberikan motivasi yang kuat kepada pemuda di Kabupaten secara khusus dan Indonesia secara umum untuk bagaimana kita bisa bergerak, berjuang bersama untuk membangun NKRI ini yang menjadi sejati-jatinya Indonesia Raya Saya kira itu Inyoman Giri Praste menambahkan Pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak pencapaian prestasi di bidang yang membanggakan baik pada level nasional maupun pada level internasional Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang Upaya pemberdayaan dan pengembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri serta berkarakter mulia perlu dikembangkan agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan mampu mencapai prestasi tinggi Bunga Widrayani, Bali TV Bunga Widrayani, Bali TV